hai hai assalamualaikum welcome back to my channel nah kali ini aku mau bikin tutorial tas rajit ransel yang bisa buat anak-anak ataupun dewasa seperti ini oke langsung aja ke bahan-bahannya ya di sini aku pakai inner instant kamu bisa beli di shopee kami nanti linknya ada di deskripsi seperti ini dalamnya ada juga yang dalamnya pakai kain sweat ada kemudian untuk benang ada metern juga ada gunting dan tentunya ada hakpen aku pakai nomor 56 kamu bisa itu juga pakai nomor 4 sesuai selera kamu oke langsung aja kita mulai pertama kali kita bikin simpil dulu untuk bikin kisip rantainya disini aku pakai kisip rantai 41 case 41 rantai ya jangan lupa yang belum subscribe subscribe beli ya kemudian kita isi sama single cozy kamu 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 Isi semua rantai sampai ujung ya Terima kasih telah menonton Nah kalau udah sampai ujung Kita mulai ke rawa berikutnya Sebaik berikutnya Kita sinekloce Eh, bikin rantai dulu maksudnya Terus kita balik Dan jangan lupa Bagian yang pertama kali Diisi single trophy itu Bagian ujung atau pojok Jangan sampai terlewat Soalnya kalau terlewat nanti itungannya akan beda Nah ini hasilnya Aku bikin 35 baris ke atas Tapi aku mau sisip dulu ya Ini malah aku simpul dulu nih Nah kita sisipkan dulu Aku mau bikin ke bagian yang lainnya Sekarang kita ke bagian badan dulu Di bagian badan ini Aku bikin 18 rantal dulu Sama sinekloce juga Bolak-balik aja Sampai ujung Nanti kita tinggal jendis aja Nah di bagian alas Aku bikin 20 rantai Selanjutnya kita mau bikin kantong Warnanya aku pakai benang warna abu Aku pertama kali tuh bikin 35 rantai Nah isi tiap kantainya itu Sama sinekloce Nah kalau udah sampai ujung Kita bikin 3 rantai Kemudian udah balut hosur Soalnya ini pojokan 2 kali Kemudian kita Lompat 2 Speed 2 Langsung 9 croce Speed 2 lagi 5 double croce 5 Sampai ujung Kemudian Sekurang 2 lagi Kita lompat 2 lagi Single croce Speed terus ya Sampai ujung Sampai ujung Speed 2 Nah kalau udah sampai ujung Kita akan mulai ke Baris atasnya itu Setiap lekukan itu Setiap bagian paling bawah itu Kita isi 5 Ini kita gunakan Dan pakai motif kerangnya Motif paling cepet sih Kata saya Kalau dia double croce Di bagian paling ujung Baru Di flip Semua Nah ini kita kerusin yang tadi Yang kita Sikit ya Yang kita Sikirin dulu Tadi kan udah 35 baris Kita tinggal Kurang-kurangin Biar jadi lekukan Seperti bagian Depan ini Ini kita mau bikin Yang keduanya itu Bagian belakang Kalau bagian depan itu Emang polosan Emang selesai Saya skip Kalau bagian belakang Nanti ada ring deal Sama ring kotaknya Kita mulai Ke baris 30an Kita skip Satu Kita lompat Satu Dan isi Setiap Baris Setiap Lubangnya Dengan ESC Sampai Ujung Sampai Ujung Ya Sampai Terlewat Soalnya Nanti Kalau Misalnya Terlewat Nanti Jadi Cekung Banget Yang kita mau baris Ke berikutnya Sampai Baris Ke 37 Kita Sejujurnya Awalnya Sama Kita Iso Sampai Ujung Sampai Sampai Ujung jadi cukup istri suara terluka bagian yang lebih tinggi bosah jadi saya copet lagi nah tampis ini doang terus kita bikin lima baris dari sabotanden itu baris ke atas kemudian kita mau pasang ring ring kotak pasang di ujung ujung kanan dan ujung kiri di baris kelima setelah tanda yang tadi aku tanda ini yang berarti ke baris 40 setelah kita tempel dulu lalu kita single crochet barengan sama ringnya tadi gua kita segera segera setelah setelah Sampai 6 Sampai 6 rantai Sampai 6 single crochet Kita ganti nanti Lebar dari ring kotaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita serikusi lagi Kita juga hitung 6 juga dari samping kiri Kita tinggal pasang ring kotaknya Setelah tetapnya Yang sebelahnya juga sama Yang sebelahnya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 ini tuh bagian di ujung-ujungnya di bagian pojok itu biar ngebentuk itu selalu aku kasih juga sama satu rantai biar dia agak mojok kayak gitu agak lanjut kalau ini setiap sisi kalau ini setiap rantai kita isi 50 sejiga kita tinggal pasang ringgit kita samain jaraknya ntar ring kotak sama ring dunia harus dijadjar saya isi lima kemudian singletosnya lagi nah ini sudah selesai di bagian belakangnya bagian depan kompongnya bagian atasnya kita tinggal pasang ke inernya kita bisa pakai bantuan lem ya nanti kita lang di masing-masing cap bagiannya nah sebelum gilen kita mau bikin kantongnya dulu ini bisa pakai jahit tangan ya ini aku pakai restleting biasa yang buat rok pasang merah juga pasang lebar ini juga pakai jahit tangan semuanya bisa atau mesin juga bisa dan kita lem lem semuanya ke bagian-bagian masing-masing kamu bisa pakai lem tembak atau bisa juga pakai lem iron lem kuningnya itu tapi kalau saya sebenarnya cepatnya paling tembak soalnya ini buat bantu doang sih biar dia itu kalau pakai semuanya tidak bergerak-gerak waktu dijahit sudah bergerak-gerak aja alhamdulillah selamat menikmati 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 jadi memang kita butuh yang benar-benar jarum yang duduk kita mulai sisutnya dari dari menagut sikalapis kita mulai dari alas ke pojok disambung sama pojok dari rantai ke rantai misalkan miringnya sama biar rapi selamat menikmati dari rantai ke rantai ayo juri terus meter-meter cuma kalau gitu aja sih gampang kok kalau bagian ini kita akan tuh sejajah miring ke semua selamat menikmati terus kita mau jahit pakai benang biasa ini bagian ayo juri terus apa yang ini cahaya selamat menikmati 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 bagian tali ini 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 jadi silah diketop aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ring ring selamat menikmati 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 mau kulit-kulit biasanya kulit-kulit apa-apa selesai deh udah sampai itu aja dan ini hasilnya cantik kan bisa dibuat kamu jalan-jalan oke dan jangan lupa kamu harus subscribe harus juga follow juga instagram kami ada di distribusi nanti ya peace semoga berbaca